Baik, teman-teman. Kita coba kesempatan yang baik ini. Apa sih yang dimaksud the winning mind in Christ? Kita ini setiap hari selalu di dalam kehidupan kita, dari pagi sampai sore, malam, yaitu tadi pergumulan, dan sebagainya itu bertubi-tubi, menghampiri kita, dan semuanya. Inilah di mana rahasia yang kita perlu ketahui, teman-teman. Jadi bukan sekedar gerakan-gerakan ini itu, tetapi motoriknya, yaitu sumber dari segala hal yang sangat krusial, sangat penting, yaitu pemikiran kita ini yang betul-betul kita perlu kendalikan dengan baik untuk seperti apa yang judul ini katakan, the winning mind that we have, that we get it in Christ. Next, coba untuk slide yang selanjutnya. Jadi mungkin kita terlebih dahulu, teman-teman, kesampingkan segala kesibukan, kesampingkan dari segala masalah yang ada, serius nih, biar kita sekarang serius untuk menekunin, untuk melihat apa sih sebetulnya isi hati Tuhan, yaitu firman yang Tuhan sampaikan. Nah, mulailah kita coba melihat dari aspek market, dari aspek dunianya ini, yaitu how to win in the marketplace, yang sekarang ini kita semua tahu, yang terutama, kita ini perlu superior knowledge, kita kalau tidak ada knowledge yang baik, ini hari, wow, in competition, I don't think that we can survive, really. Kita perlu ekspertis, kita perlu keahlian yang benar-benar yang baik, dan benar-benar, makanya kalau universiti, dulu saya ingat, kalau belajar ke universiti itu, you masuk ke satu fakulti, then you will have all kind of background of academic knowledge, yang kita bisa belajar. tetapi sekarang itu berbeda. Academic pun sekarang divided into specific field area, di mana kekhususan itu sangat dipentingkan. Karena dengan itulah, supaya benar-benar kita fokus, supaya yang dipelajari itu betul-betul menghasilkan sesuatu yang superior, yang ekspertis di dalam bidangnya itu. Nah, ini hari, apalagi kita ngomong keunggulan IT, itu sangat penting, keunggulan yaitu information, teknologi, internet, Instagram, name it, all kind of startup online, dan semuanya ini adalah semua didominan oleh IT. Tapi terima kasih Tuhan, dengan IT kita lihat semua UMKM hidup dengan luar biasa. Di dalam pandemik beginian ini, kalau tidak tertolong dengan IT, saya tidak tahu bagaimana, bagaimana untuk hidup. Tapi mereka sekarang mulai belajar, supaya dengan itu mereka menjelajah pasaran ke dunia, ke mana-mana, walaupun sebutannya UMKM. Puji Tuhan, inilah IT, keunggulan yang luar biasa. Ada yang menulis gini, the biggest invention in the 21st century, yang sekarang ini apa? Apa tahu, teman-teman? Bukan pesawat, bukan senjata, bukan ini, itu, dan lain-lainnya. Anda tahu apa? Itu smartphone. Karena smartphone bukan semuanya. Kalau kita sudah punya smartphone ke mana, apalagi ke China, seperti yang kita tahu, ke mana saja smartphone akan melakukan semuanya untuk kita. Makanlah, bayarlah, registerlah, apa semuanya. Jadi, smartphone, orang-orang yang menurutkan sebagai the biggest invention in the century. Nah, di luar itu, di marketplace kita perlu apa-apa wisdom. Kita nggak bisa lagi dengan pure untuk kepengetahuan, tapi kita perlu betul-betul pengertian yang baik. Wisdom, itu sangat penting, bijaksana. Bagaimana untuk di tengah-tengah terpaan medsos atau info yang begitu banyak, kita pilih-pilahnya bagaimana, membuat keputusannya apa. Itu lebih dari pengetahuan normal, teman-teman. Nah, and then next adalah apa? Maybe with less capital, that is the two day market punya karakteristik. Itu artinya apa? Kalau dulu yang namanya besar, then you have to invest more. Then you have to put a lot of money to invest, make it big, dan sebagainya. But then nowadays, not necessary. Look at apa? Again IT, again seperti startup, again online. Well, kalau kita bisa pick up a niches market, di mana yang bagus, dan kita bisa tahu platformnya, kita unggul di dalam IT tadi yang dikatakan, kita set up a certain platform on that, that could make a very, very big money on that. Nah, ini just cerita sedikit. One of my staff di dalam company itu, anaknya, Happenly, graduate dari Amerika, pulang masih muda, take TikTok-tik-tik-tok begini, and establish a platform. Platformnya apa? Teman-teman tahu nggak? Yaitu misalkan, seperti Tokopedia, once they're growing so big, you know, hundreds and thousands, and all kind of customer, bagaimana dia bisa online manage untuk semua networking-nya ini. Nah, platform ini dibuat oleh anaknya yang staff ini, yaitu dia bagaimana untuk dari pusat, go to the regional punya center, bagaimana dia bisa organize itu, baru dari center ini, misalkan Central Kalimantan lah, misalkan di mana, jadi dibikin begitu, sebelum go directly down to the direct customer itu. Jadi dengan demikian, mereka manage itu jauh, lebih mudah, lebih bagus, and you know, by doing all this platform, at the end, this young man, just about 30 years, itu platformnya terjual 70 million US dollar. So that's the way, teman-teman, that's we have to open up of mind, kita ini jangan terkurung atau gimana, tapi benar-benar kita benar-benar bisa melihat bagaimana kita ini bisa maju, bergerak dengan baik, in the marketplace. Nah, menggapai sasaran dan target itu, kita semua tahu, dedikasinya harus penuh, day and night, apalagi sekarang kalau dengan Zoom, apalagi kalau sekarang dengan web from home, virtually there is no time limit anymore. Pagi-pagi sudah mereka kerja, well, not go to the office, tapi at home, tapi working time-nya mungkin prolong and all kind of thing, and a lot of people say, dengan work from home itu, prove to be very efficient, dibandingkan dulu. Ya memang benar, bayangin kalau dulu itu, kita dengan macet-macet itu, one day only can go for one meeting, but today, with work from home, because of the networking, itu three meeting, five meeting will be okay. Nah, dengan cara begini inilah, well, di Amerika terdengar, dengan sekarang market mulai pulih, mereka mulai kesulitan. Bagaimana untuk retrek kembali, untuk memanggil kembali, employee-nya itu kembali ke kerja. Mereka bilang, well, saya bisa bekerja dari rumah, dan, you know, my goodness. So, that is how, so dinamik sedang terjadi. Extra effort, kita harus bekerja public exposure, name it. Kalau sekarang, mau cari uang, dan sebagainya, kalau tidak expose di dalam public, bagaimana bisa? Justru inilah, YouTuber lah, bermunculan, segala macam, podcast, dan sebagainya. So, all these things, that is what happening, ya kan? Dan kinerja, performance semuanya ini harus bagus semuanya, tajam semuanya, harus bisa tercapai dengan baik. Next, please. dan inilah in the marketplace. Semua upaya-upaya ini dipertaruhkan, tapi jangan lupa, in many cases, situasi kayak gini inilah membawa kita ke dalam life destruction. Akhirnya family, punya relationship, akhirnya kesibukannya ini, tidak punya grounded, rooted, punya faith yang baik, akhirnya menjadi distracted, pecah ini itu, dengan expose-expose gini, hubungan keluar sana-sini, si A, si B, wah, udah. Well, saya tidak tahu, hampir tiap hari, kalau saya lihat berita itu, perceraian, terus ini itu, selalu ada berita-berita kayak begituan, teman-teman. Jadi, itu yang terjadi hari ini. Ya kan? Dan, lagi, dengan situasi yang tidak gini, siapa yang bisa sekarang proses apa yang akan terjadi di market? Tidak ada. Tahu-tahu sekarang sebentar lagi Amerika katanya taperingnya akan dimulai, wah, ini membuat interestnya mulai akan naik, dan sebagainya. Jadi, itu adalah situasi yang terjadi seperti ini. Selanjutnya, coba. Jadi, semuanya ini, kita ini perlu di dalam situasi yang ini bertumbuh, melekat, kokoh pada pikiran Kristus, teman-teman. Ya kan? Nah, sekarang, kalau kita menuju ke arah sana, pertanyaannya sekarang menjadi sangat kritik. Ya kan? Jadi, pelayanan kita, kita ke sana-sini, itu apa? Kepentingan pribadi, atau yaitu pikiran Kristus yang kita fokuskan untuk kita jalankan. Kotbah, jadi, sehingga kotbahnya itu misalkan coraknya kayak gimana, yang sekarang, kalau aku boleh ngomong, quote-unquote, very sellable punya itu, mesej adalah yang motivational, yang memotivasi orang supaya merasakan orang itu dikenyangkan, dikuatkan, karena ya, itu melekat dengan berkat Tuhan, dan sebagainya, atau dorongan semangat, Tuhan lebih semangat lagi, karena Tuhan menjanjikan ini, menjanjikan itu, dan sebagainya. dan akhirnya semua ini bertujuan apa? Supaya kita memperoleh kenyamanan. Supaya kita memperoleh apa? Sasaran untuk apa? Kadang-kadang golongan pribadi ini menjadi ultimate goal di dalam pelayanan kita. Jangan bilang kita, teman-teman. Bahkan institusi-institusi, organisasi-organisasi, komunitas-komunitas di dalam pelayanan, kalau kita urut-urutin, kalau kita lihat-lihat, kita temukan, banyak itu adalah ultimate-nya itu adalah ultimate goal secara pribadinya, teman-teman. Be careful on that. Supaya kita lebih tercelik dengan baik, yang akhirnya sadar, nggak sadar apa? Kepuasan, pemantepan, kemuliaan diri sendiri untuk tujuan semuanya ini adalah hal-hal yang secara apa ini, ego-nya inilah yang menjadi tujuan akhir dari semuanya ini. Next, please. Teman-teman, tadi kita udah tahu kita melayani bergerak begini-begitu. Coba, sebelum kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan ini, yang banyak orang lupakan, atau banyak orang tidak mau tahu hanya ikut-ikutan atau bagaimana karena dari sononya ya pengertiannya gitu, ikut-ikutin terus. Nah, coba kita melihat dulu sebelum kita menginjak ke sana. Kita ini manusia ini posisinya di mana sih di hadapan Tuhan. Teman-teman, Roma 7, Etuk 14 ini mengatakan ini. Aku ini bersifat daging. Ini Paulus yang ngomong, teman-teman. Jadi kita ini by nature, naturnya kita, kalau Inggrisnya itu by nature, we are the flesh. Terjual di bawah masa dosa. Kita manusia itu naturnya gitu. Kita jangan mengatakan, kita ini hebat, kita ini bisa gini, kita bisa. Tapi naturnya daging ini, naturnya daging ini yang sudah terjual, teman-teman. terjual itu artinya ya udah kita tak berdaya, udah kita gak ada hak apa-apa lagi udah terjual. Dan akhirnya apapun, ya pasti manusia oleh karena kedagingannya itu pasti dosa. Udah, jangan ngomong. Jangan ingin defense bahwa kita kuat, no way, teman-teman. 1 Yohanes 2, ayat 16, ini juga tahu kalau di dalam dunia ini semua ini didorong oleh keinginan daging. keinginan mata. Apa yang dilihat mata orang lain gini, kenapa saya tidak? Bagaimana ini menjadi bahan pembicaraan sana-sini, menjadi dorongan semangat. Dan lebih daripada itu keangkuhan hidup yang sekarang ini menjadi syarat, yang menjadi kondisi, yang menjadi keharusan di tengah-tengah perjalanan hidup kita semuanya ini. Nah, ini loh sifat manusia ini yang kita perlu sadari, teman-teman. Apa yang Tuhan lakukan, teman-teman, Roma 8, yang mengatakan dia mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Nah, ini. Karena apa? Tuhan itu tahu kelemahan kita itu yaitu di dalam dagingnya ini. Jadi, mengutus anaknya di dalam daging, menjatuhkan hukuman dosa itu di dalam daging itu. That's how awal dimulainya kita untuk mengenal bagaimana Kristus Tuhan itu berkarya untuk kita. Yaitu mengutus anaknya sendiri itu di dalam daging ini permasalahannya. Next, please. Supaya kita ini benar-benar tahu bagaimana kita ini mengikuti ini semua. Sampai-sampai, teman-teman, 2 Korintus 1, ayat 22 mengatakan, memetraikannya dengan tanda miliknya itu dengan apa? Memberikan roh kudus, sebagai jaminan. Apakah kita sadar mengenal ini? Coba kita pilih-pilih yang baik. Tadi bicara daging, sekarang bicara roh. Roh inilah sebagai jaminan. Kenapa roh? Karena di dalam roh inilah jaminan untuk kita masuk ke dalam kekekalanya. Kalau daging itu well, at the end is finish. Selesai. Dan itu sementara. Nah, ini loh, jaminan ini sudah diberikan loh, teman-teman. That is how so grateful we are in the Lord. Jesus Christ yang sudah memberikannya yang luar biasa ini. Nah, di dalam situasi inilah, teman-teman, kita perlu melihat is not the way, seperti kita tahu di dalam doa Getsemane, juga grup dari beberapa chapter ini yang pernah diadakan, kan dikatakan begini, roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Nah, inilah situasi dan kondisian. Jadi, roh itulah milik Tuhan yang diberikan di dalam kita. Itu sudah oke. Itu sudah aman. Itu sudah sebagai jaminan. Tidak masalah. Tapi, daging ini lemah. Jadi, itu adalah masalah. Bagaimana supaya kita menuju ke dalam roh yang penurut ini dan yang akhirnya dalam semua perjalanan menuju ke kehendak Tuhannya. Itulah yang kita perlu tahu, teman-teman. Satu Petrus mengatakan gini, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan, nah, ini muncul, teman-teman, kata-kata jiwa. Ternyata, yang tadi dikatakan mengenai keinginan daging, keinginan mata, terus apa, keangkuhan hidup, dan semua, itu bersumber dari pemikiran kedagingan ini didorong oleh keinginan kita di dalam mana? Di dalam kitabnya jiwa. Berhentikan diri, teman-teman, semuanya inilah bersumbernya, motoriknya, perasaannya ini, pengetahuannya ini, semua berasal dari masalah jiwa ini. Makanya, di sini dikatakan jauhlah, dan lawanlah, berjuanglah dengan jiwa kita ini. Saya enggak yakin, teman-teman, kalau kita dalam Kristus, dan sebagai pelayan-pelayan ngikut-ngikut begini, tidak memperbarui jiwa kita, tidak mengisi dengan pengertian yang benar, dan kita lebih terlambat untuk mengenal Tuhan Kristus itu, kita akan berhentikan dengan keinginan di pasar. Hati-hati. Karena apa? Kalau kita tidak equip dengan jiwa kita dengan baik, dengan sekedar saja, dengan semangat-semangat saja, tetapi pengetahuan kita ini, kebijakan kita dalam pemikiran yang ternyata sentralnya di dalam jiwa ini tidak terisi dengan baik. Itu yang kita dalam bahaya. Maka itu, teman-teman, 1 Petrus 1.9 mengatakan gini, jadi kita ini telah mencapai tujuan imanmu. Jadi tujuan iman kita itu apa? Untuk keselamatan jiwamu. Tadi dikatakan dengan Bru Agus, yaitu sesuai dengan imanmu lah. Engkau lah menjadi apa sesuai dengan iman. Iman itu gunanya untuk apa? Iman itu gunanya untuk menjaga, untuk mempertumbuhkan, untuk mengawal jiwa kita ini menuju sampai kita punya finishing line yang benar. Seperti Paulus katakan itu. Terima kasih Tuhan pada akhirnya saya sekarang menuju ke finishing line saya mengembangkan kecayaan. Kecayaan itu di dalam Kristus. Kecayaan itu Kristus sendiri. Tetapi itulah yang berhubungan dengan bagaimana kita renewing our mind. Bagaimana kita mengisi kita punya jiwa ini. tidak dengan lain. Tidak dengan kesibukan. Tidak dengan kekuatan kita. Tidak. Dengan pemahaman ini yang menjadi motoriknya yang penting untuk menjadi tujuan iman kita ini. Jangan bilang tujuan iman kita ini untuk sesuatu ini itu berkat dan bukan begitu. Iman itu terpelihara kitabnya jiwa ini dengan apa? Dengan Kristus itu yang perlu menjadi segala sumber karena iman itu Ibrani 11 ayat 1 kita tahu tidak usah buka yaitu dasar dari segala pengharapan. Apa itu dasar pengharapan? Tidak lain adalah Kristus. Bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Jadi Kristus yaitu sang dasar pengharapan Kristus itu sudah menjadi bukti walaupun kita tidak lihat. Memang kalau kita lihat apakah diantara kita ini apa yang sudah ada lihat Kristus? Sama sekali tidak. Tetapi kita mengenal, kita mengerti, dan bahkan sudah menjadi bukti karena sang Kristus itu sudah melakukan segala-galanya. Itulah yang menjadi bukti di dalam dia punya hadirat, dalam diri kita, dalam pemberkatan kita seperti tadi yang sudah memberikan roh kudus, sudah sebagai jamin. Itu semua harus kita imanin dan yakinin sebagai bukti yang sudah terjadi. Dia sudah hadir, sudah ada, sudah akomplis semuanya, itulah iman. Kalau iman ada partial yang belum dan sebagainya, please question yourself. Apakah itu sesuai dengan apa yang Firman katakan itu? Next coba, kita selanjutnya. Nah, maka itu teman-teman, dari situlah bagaimana kita betul-betul memperbarui pikiran kita. Tidak ada yang lain. Kita hanya fokus hanya pada Kristus. Tidak ada yang lain. konsekuennya apa? Itu akhir saya. Tidak lagi saya dalam penyakit. Tidak ada lagi bagian kita. Karena memang fokusnya Kristus. Kalau kita fokus ke Kristus, emangnya Tuhan Yesus menyuruh kita begitu. Yes, tentu saja. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat 4, teman-teman. Tinggal di dalam aku. Ini perintahnya tidak dapat berbuah kalau tidak di dalam aku. Tidak berbuah kalau tidak tinggal di dalam aku. Bukankah hidup kita terakhir adalah bagaimana bukan soal kita percaya-percaya saja. Bukan, teman-teman. Tetapi kita perlu berbuah. Berbuah itu bukan dengan tindakan kita. Bukan. Cari di Alkitab tidak menjadi ramah tamah, menjadi penuh kasih, dan sebagainya. Itu adalah fenomena. Tapi sumber dan yang dituntut oleh Tuhan itu adalah berbuah sewaktu kita ada di dalam Dia. Karena dikatakan kalau di luar Dia, tidak ada berbuah. Jadi gini, kalau kita tidak percaya di dalam Kristus, kita mengklaim apapun di mana Tuhan itu adalah zero besar. Itu adalah zero besar. Karena dikatakan di sini, hanya Engkau di dalam aku baru bisa berbuah. Di luar tidak bisa. Ayat 5 mengatakan ditinggal di dalam ia berbuah banyak. Wow, puji Tuhan. Makanya inilah teman-teman, kita harus tahu reposition ourselves, renewing our mind, kita ini hanya harus tinggal di dalam akunya ini, yaitu Sang Kristus, baru bisa berbuah. Ayat 6 mengatakan, kalau tidak tinggal di dalam aku, itu akan dibuang dan dibakar. Itu yang kita selesai. Kita selesai kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak lagi di dalam Kristus, tetapi kita masih timbul banyak soal yang dikatakan apa, ini tentang aku, dengan ini saya begini-gini, wah, puji Tuhan, saya bisa begini, bisa ini, bisa itu, aku-aku, dan ini betul-betul serius, teman-teman. Kita harus reposition ourselves sebagai apa instruksi yang berikan oleh Jesus. Teman-teman, next, coba kita lihat. Oleh karena itu, kita end of me, fokus to Christ only, so that is the message. Roma 6 ayat 6 mengatakan gini, teman-teman, manusia lama kita ini sudah turut disalibkan. Do you know that? Aku yakin banyak orang begini, sering mengatakan wah, thank you, thank you Lord, thank you Jesus, you are so great, you are so wonderful. Kenapa? Karena you already crucified because of me. Bagus, statement ini tidak salah, baik. but in return and furthermore. Nah, inilah di mana kita perlu selalu gesting yang lebih baik, yang lebih dalam. Ternyata sewaktu Christus disalibkan itu, kita pun ikut disalibkan, teman-teman. That's what exactly Roma 6 ayat 6 dikatakan itu. Manusia lama itu kita harus turut disalibkan. That's where the end of me. Kalau kita ini ikut disalibkan, dan akhirnya yang namanya salib, ya kita ikut dimatikan, dimatikan, teman-teman. Supaya no longer me, muncul-muncul, nongol-nongol, dan sebagainya, karyanya begini, karyanya gitu, besar, kecil, bagaimana ini itu hal semuanya, yang apa, yang semuanya di mata ukuran Tuhan, itu big zero. Karena Tuhan memintakan, biarlah kita menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Itu yang jadi kita dengan cara begitu, tidak lagi menjadi hamba dosa itu. Nah, very important point, go along dengan Johannes 15 tadi itu dikatakan, maka, tunggu, apa, kembalikan lagi sebelumnya, bro. Nah, di sini dikatakan, biarlah kita mendengar firman, mendengar, membaca, melalui sharing, teman-teman, jangan lupa, pertemuan kita ini bukan bicara soal kita mau begini, mau begitu. Most important adalah kita sharing firman Tuhan. Coba sharing, saling isi, saling menguatkan, saling membukakan kita. Well, idea saya gini, teman-teman, the young millennium movement, yaitu biarlah kita anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang apa, yang ekspertis, yang jagoan, jagoan dalam apa, dalam pengenalan firman, jagoan dalam apa, dalam betul-betul kita itu ekspertis, di dalam mengetahui ini itu, dan selalu gairahnya itu adalah di dalam kita bagaimana equip ourselves untuk kita bisa betul-betul bergerak dengan kelas hari yang dilengkapi dengan semuanya ini adalah kita tuh being expert in the world. Jangan gini, jangan orang terus ngomong, wah ya begini, melakukan ini, ikutan ini tuh, tapi kalau bicara soal firman Tuhan, teman-teman, so many, a very good thing, kita perlu mengetahui di dalam Berman Tuhan. Ini barusan ngomong turut di salib dan, kalau kita ini sudah dibangkitkan, teman-teman, do you know, kalau the kingdom of God sudah within us, teman-teman, do you know, that Christ alone yang sudah memberikan kita ini apa, yaitu di dalam segala keberadaannya, di dalam dunianya, yang bukan dari dunia yang kasat mata yang kita lihat ini. Jadi, semua pengetahuan ini, kita harus memahami itu. Kita bedah, kita buka, kita diskas, supaya kita lebih tahu, lebih baik. Itu di dalam dengan apa yang tadi dikatakan, mendengar firman itu dan mengerti. Di sini, di pertama, saya terus mengulangi diri saya, karena saya tahu ini grup baru, walaupun sebagian ada grup yang lama, tapi, ini adalah mesej yang sangat penting untuk memahami, yaitu kita mendengar firman itu di pertama, supaya kita mengerti, mengerti firman itu. Dari situ, kita berbuah. Belum bertindak apa-apa, teman-teman. Karena motoriknya ini yang penting. Diperbarui, dari situlah mengalir, memancarkan kehidupan, memancarkan kebaikan, memberikan bagaimana ini itu tindakan, ini dan sebagainya, dan lebih semangat untuk melayani kanan-kiri dan sebagainya. Jadi, itu harus diperlukan, itu harus diperlukan, di pertama, mengerti dengan baik. Maka itu motonya, saya sering katakan dengan teman-teman gini, kalau kita menjadi orang-orang anak Tuhan, jangan bilang, yang penting percaya kepada Yesus Tuhan, itu saja, oke, gini-gini. Tidak, itu tidak cukup, teman-teman. Itu tidak hanya percaya, tetapi plus mengerti. Karena banyak orang mengambil sikapnya gini, seperti itu yang disalib, sampingnya Tuhan Yesus, kan dia percaya, terus langsung sudah beres ini. Yes, saya tahu, untuk mengambil partikulat momen, bagi orang yang begitu, betul. Tetapi, bagi kita yang sudah percaya, ada jenjang waktu 50, 70, 100 tahun ke depan, yang perlu kita kemana, yaitu perlu berbuah, yaitu perlu mengerti firman ini. Tadi dikatakan hal yang lain, yang kita tahu semua, konsekuensinya, dan lain-lainnya. Coba lihat, perumpamaan-perumpamaan, kalau kita nanti ada sempat, kita bisa juga mengerti, talenta yang diberikan, mirna yang diberikan, harta karun, terus mutiara yang terpendam, itu semua bicara soal apa, teman-teman? Jangan mengerti, itu semua bicara soal, wah talenta saya bisa gini, mimpin pujian, tidak, di hadapan Tuhan itu, maaf untuk mengatakan, itu benar-benar 0. Yang penting itu pengenalan akan Kristusnya itu loh. Maka itu di situ diberikan perumpamaan apa? Ada dapat satu, ada dapat lima, ada dapat sepuluh. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita bisa pengenalan ini, firman ini, firman Kristus ini, menjadi multiplikasi, seperti tadi yang dikatakan, mengerti firman. Yang menjadi 160-30 kali itu apa? Bukan kitanya loh. Jangan membanggakan kita. Kita ini sebagai hanya sarana saja, yaitu tanah yang subur. Hanya itu saja. Yang ditanamkan benihnya itu adalah firman Tuhan. yang akhirnya menjadi 160-30 kali, seperti perumpamaan talenta, mirna, yang diberikan satu. Nah, ini, the question is, kalau yang diberikan satu, contoh perumpamaan yang Tuhan Yesus selalu katakan begini, akhirnya diharding. Karena dia hanya stay, kalau dengan satu, ya satu. Bahkan mengaklaim, wah ini Tuhannya jelek, ini apa punya maksud, mau membunuh, dan sebagainya. Yang lainnya lima, menjadi sepuluh, dipuji. sepuluh menjadi dua. Dipuji karena apa? Firmanya yang bertumbuh. Pengenalan Kristus yang bertumbuh. Itu bagaimana kita mempercayai Tuhan. Itu bagaimana kita mempercayai Tuhan kita. Itu bukan perlukan kita. Bukan kita punya ini, itu, dan lainnya. Di tempat pertama, teman-teman. Dan itu bagaimana pentingnya itu. Bukan hanya kita percaya, tetapi seperti yang kita berkaitan, kita juga mengerti. Biarlah kita tanamkan dengan baik-baik. Bukankah kita ini adalah, well, yang milenium, yang diequip dengan apa, tenaga, semangat, knowledge, pemikiran-pemikiran. Inilah dipakai untuk kita betul-betul be expert to the world. Jangan kalau dengan firman ini, wah, jangan sulit-sulit, jangan dibedah-bedah, apa ya, pokoknya yang penting, jangan teman-teman, justru kita pergumulannya itu, supaya kita benar-benar bisa mendalemi, dan itulah di mana hati Tuhan terletak. Next, please. Coba. Being said all this, teman-teman, maka itu, seperti Paulus mengatakan, kan tadi kita bilang, di marketplace itu kita perlu wisdom, perlu kekayaan wisdomnya itu, dari mana, teman-teman? Coba kita lihat Ephesus. Paulus mengatakan, sangat penting sekali, kita kesatuan iman, yaitu kita punya pemahaman yang sama ini, pengetahuan, di sini dikatakan, teman-teman, pengetahuan yang benar ini apa? Tentang apa? Motivasi, tentang encouragement, tentang ayat-ayat apa yang saya bisa mendapatkan berkat? Tidak. Tidak menyentuh kesana sama sekali, teman-teman. Pengetahuan yang benar di sini adalah tentang anak Allah, tentang Kristus Yesus Tuhan itu. Yaitu itulah isi hati Tuhan, itulah pandangan Tuhan yang perlu kita kenal, yang perlu kita pahami lebih dan lebih. Dari situlah kita menjadi kedewasaan penuh. Kalau kita bicara soal dewasa, teman-teman, jangan kiranya, wow, saya sekarang bisa begini, saya sekarang bisa begitu, satisfy self. Tidak. Dewasa tidak lain ukurannya. Ibrani 5 mengatakan apa? Jangan kita minum susu terus. Kalau kita sudah tahu puluhan tahun dalam Tuhan, atau bahkan sudah sekian tahun, apakah kita stagnan dengan percaya-percaya? That's it. Tidak. Yakobus 2, ayat 19, mengatakan, setan-setan pun percaya, teman-teman. Bahkan percayanya luar biasa, yaitu Allah Tuhan itu hanya satu dulu. Nah, ini next time kalau ada sempat kita boleh sharing. Coba lihat. Dia mengenal bahwa Tuhan, Allah itu hanya satu. Dan dia percaya itu. Tapi dengan gemetar, teman-teman. Nah, apakah kita mau level dengan begitu? Mungkin bahkan tidak se-level dengan yang dikatakan setan-setan itu, makanya kita perlu bertumbuh, makanya kita perlu mengenal lebih daripada itu. Itulah tuntutan Tuhan, teman-teman. Tidak sekedar hanya begitu saja kita berdiri. Maka itu di sini katakan dewasa penuh. Supaya kita dewasa itu diukur oleh berapa banyak kita mengenal soal Kristus. Kepenuhan Kristus. Aduh, balik-balik Kristus, teman-teman. Makanya tidak lain. Memang kita perlu fokus kepada Kristus. Ayat 14 mengatakan, kalau dengan demikian, kita ini bukan lagi kanak-kanak. Bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran. Sebentar bilang begini, sebentar bilang, wah ini tidak lama lagi mau datang. Kalau meleset, oh oke, ini ada fenomena baru ini. Mungkin mesti gini, mesti gitu. Hitungannya gini, hitungannya gitu, dan sebagainya. Rupa-rupa angin pengajaran diombang-ambingkan. Dan permainan apa? Palsu manusia. Tadi kan sudah diadress poinnya. Apakah pertemuan kita ini, apakah motivational, apakah at the end memuaskan diri kita pribadi? Kita menemukan banyak komunitas yang menuju ke arah itu. Kita menemukan banyak itu, teman-teman. Biarlah kita tahu, ini semua adalah permainan-permain at the bottom line. Itu adalah kepentingan-kepentingan individu dan orang-orang tertentu. Yang ini semua adalah yang disebut yang menyesatkan, teman-teman. Maka itu kita perlu bertumbuh. Nah, arahnya ke mana bertumbuhnya? Segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Kembali-kembali ke Kristus, teman-teman. Jadi, untuk setiap kita untuk memahami, untuk tahu, tidak ada yang lain, memang Kristus itulah tujuan kita untuk kita kenal, untuk kita bedah, untuk kita mau berbagi, untuk kita melihat apa ayat ini, bagaimana dengan ayat itu, pemahamannya, supaya kita benar-benar menuju ke apa yang Tuhan kehendaki. Next, coba. Nah, maka itu kembali, tadi kan compete in the marketplace, kita perlu di-equip ini itu. Look, coba kita lihat kolosedua. Bukankah ini semua ingredient-nya, yaitu bahan-bahan yang kita perlukan. Ada semua di sini. Kolosedua ayat 2 mengatakan apa? Segala kekayaan, keyakinan pengertian, that is where the wisdom is. Yaitu keyakinan kita memperoleh wisdom-nya itu, pengertian itu, mengenal yaitu rahasia Allah hanya ada di dalam Kristus, tidak ada di tempat yang lain. Maka itu tidak lain. Ephesus 3, 18, doa Paulus mengatakan itu doa yang paling tepat. Supaya kita ini saling mengerti betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus itu. yang sudah segala-galanya berbuat untuk kita ini semua. Jadi inilah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ini yang kita perlukan di dalam marketplace, teman-teman. Yang menjadi dasar yang paling unggul, yang menjadi dasar yang paling luar biasa. Dari situ, biarlah kita terus dipimpin oleh roh, terus berjalan, aktivitas kita tiap hari, bisnes kita, pekerjaan kita, dipimpin setelah kita memiliki pengenalan yang lebih dan lebih hal-hal yang lain. Tuhan akan pimpin, teman-teman. Maka itu, Atius 14, ayat 27, yaitu kisah yang kita semuanya tahu, waktu murid-muridnya itu melihat di tengah-tengah kapal yang ada ombaknya yang luar biasa, Tuhan Yesus jalan di atas air, dikiranya hantu, segala macam. Wah, Petrus terus turun ke sana. ini itu, eh, apa yang terjadi, teman-teman? Waktu Petrus mulai melihat kanan-kiri, mulailah dia tenggelam. Nah, ini jawaban Kristus yang ada di situ. Yesus mengatakan gini, it is I, secara grammar-nya Inggris, yang benar, itu selalu mengatakan, it is me. Tetapi di sini sengaja Tuhan Yesus tertulis, yaitu di dalam Matthew, Marcus, sama Yohanes, it is I, I itu sangat menjadi subjek, bukan objek, teman-teman. I is subjek. Kalau me is objek, yes. Tetapi ini it is I, it is the subjek. Makanya kita ini jangan gini, saya lakukan gini, lakukan gitu, seolah-olah dikemas dengan kebaikan Tuhan, akhirnya itu tujuan kita. Nah, akhirnya kita memandang, memakai Tuhan itu sebagai objek kita. Bahaya loh, teman-teman. Jangan, ini agak sedikit, katakan mirip-mirip, tetapi sesungguhnya beda sekali. Nah, dari kejadian itu, sewaktu Petrus Mortegelam, dikatakan, jangan terlaluan. Kalau kita memiliki dia yang I, bukan yang I, then we can proclaim, don't be afraid. Di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah situasi yang kayak begini, thank you Lord, thank you Jesus, kita stand firm, kita di guide oleh Dia untuk berjalan selanjutnya. Dan itulah yang kita katakan, kalau kita fokus only to Christ, kita akan menang di dalam badai itu, teman-teman. Makanya inilah yang perlu kita cermati, kata-perkata, apa arti sesungguhnya, untuk kita betul-betul enrich our knowledge, supaya kita di equip lebih baik. Marketplace punya, tadi semuanya sudah disinggung, tetapi that is, inilah hal-hal ingredient yang jauh lebih unggul, yang jauh lebih penting untuk kita ketahui semuanya itu. Maka itu, teman-teman, next, coba. Kita seperti apa yang kita sudah tahu. Kita ini semua mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya terus mengulangi diri sendiri. Ini mesej sangat baik sekali. Kenapa? Ini mesej ini bicara soal sifat dalam roh, yaitu kerajaan Allah dan kebenaran itu kita cari dulu. The very simple question. Kalau kita disuruh cari, sudah ada belum, teman-teman? Kerajaan Allah ini sudah ada belum? Seperti tadi yang kita ngomong, do you know that the kingdom is already within us? And he himself is already within us also. That we have to be to grabs very firm untuk pemahaman ini. Jangan dikira dia masih non di sana, di jauh yang tidak terjangkau, yang entah bagaimana. kita akan kehilangan kontak kita, dan itu adalah keadaan kita akan tenggelam, teman-teman. Karena itulah carilah, ditemukan semua ini di dalam kebenarannya, di dalam roh kudus, di dalam kebenarannya ini, untuk kita tahu, dan semuanya itu akan ditambahkan. Jangan khawatir, dia dalam kontrol, teman-teman. Akan semua ditambahkan. Mungkin kalau kita menjalankan ini, misalkan proyek ini tidak dapat. Jangan khawatir, selama kita pegang Kristusnya, benar-benar ini, Kristus yang tidak dihubungkan dengan hal-hal kayak begituan, tetapi Kristus untuk mengenal Dia lebih dan lebih, ini kali punya proyek yang tidak diambil, kemungkinan ada maksud Tuhan, bahwa yang lain, atau bagaimana kalau proyek ini dijalankan bisa gini-gini, tidak pernah tahu, tapi kita hanya percaya dalam Kristus. Kristus supaya memimpin kita all the way untuk berjalan terus. Inilah sikap yang perlu kita pegang. Independent, good, atau bad, tetapi yes, we are in Christ, kita mencari Dia punya kerajaan, dan kebenarannya itu menjadi pertumbuhan makanan kita yang luar biasa tiap hari. Kita tahu, Roma 8, 3 ini, semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Well, saya coba mencari dalam kata-kata ini, kalau kita bilang menjadi pemenang, ya sudah beres, tapi di sini ada kata-kata lebih, lebih dari yang menang, lebih dari pemenang. Saya tidak tahu, kalau Anda pernah berpikir tentang itu, kok kenapa ada kata-kata lebih? Tidak ada poin, yaitu sewaktu kita datang sebagai pengen, yang mana kita akan melalui without the battle itself. That is yang diartikan lebih dari pemenang, teman-teman. Well, I hope we can grab the point. Kenapa? Karena Dia lah yang melakukannya semua. Dia lah yang mengaruniakan kita semuanya ini. Kita ini hanya ikut di dalam pimpinannya Dia. Karena itulah kita keluar lebih dari pemenang. Kita bukan yang berperang, Dia yang berperang. Nah, akhirnya kita muncul sebagai pemenang. Maka itu kita lebih dari pemenang itu. Puji Tuhan. That is how good that God, that we believe in Christ. Itulah yang sudah semuanya, di banyak aspek ini yang sudah merangkum hidup kita di dalam cengkeramannya Dia yang luar biasa, yang harus kita sadari, yang harus kita ketahui, yang harus kita benar-benar bisa bertumbuh dengan baik untuk berjalan ini. Bukan aku-akunya lagi, tetapi hanya kepada Dia. Dan last word, please next, teman-teman. Ini sangat penting sekali. Next, please. Iya. Jadi kita tahu dari semuanya itu satu hal penting banget, teman-teman. Yaitu segalanya hal-hal yang mengenai Kristus itu telah dikenapi. Nah, kalau dengan pemahaman ini, itu sama dengan Dia akan membuka pikiran kita. Nah, itulah menuju kepercayaan. Kemenangan-kemenangan yang kita maksud itu, teman-teman. Kenapa? Coba kita lihat. Lukas 24, ayat 44. Please understand. Kita ini perlu membedah. Kita ini perlu berbicara ayat demi ayat. Jangan hanya yang biasa-biasa. Tidak. Kita ini mau keluar out of the box. Supaya kita mengenal, mengerti yang lebih ini. Karena tiap-tiap tulisan itu begitu meaningful bagi kita. Di sini dikatakan, ini Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Lukas 24 ini bicara soal apa, teman-teman? Kan kita semua tahu. Itu adalah pasal yang terakhir sebelum apa? The very last moment, sebelum Tuhan Yesus diangkat ke surga. Itulah the very last moment. Nah, ini pesan Tuhan penting sekali. Inilah perkataanku telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini ripple kapan, teman-teman? Tidak lain. Itu waktu the last moment, sebelum Tuhan Yesus disappeared, went back to the heaven, sudah nggak pernah muncul lagi sebagai kayak seperti manusia begitu. Dan padahal seriman Tuhan mengatakan, kita jangan melihat dia sebagai ukuran manusia lagi. Itu adalah 2 Korintus 5, ayat 16-17. Itu juga sesuatu yang kita harus memahami dengan baik. Jangan kita mengharapkan Kristus yang entah gambarnya itu benar, nggak berjenggotan. Tidak ada hal-hal yang perlu kita yang benar, yang baik kita ambil, yaitu pengenalan, pengetahuan tentang anak Allah yang benar itu. Nah, di sini dikatakan, ku katakan kepadamu ketika aku masih bersama denganmu bahwa apa? Harus digenapi semuanya. Tertulis tentang aku. Kapan ini teman-teman fulfill? Kapan ini teman-teman digenapi? Nah, kalau dikatakan masih bersama-sama, ya pada saat itulah, last momentnya itulah yang Tuhan sudah deklarasikan bahwa segalanya tentang Kristus sudah digenapi. Nah, ini penting sekali di sini dikatakan, kenapa kitab Taurat, kitab Nabi, Masmur, semuanya sudah digenapi. Coba saya ingin mengambil satu contoh, coba kita buka, bisa nggak buka dari ayat yang di luar ini? Kita coba buka, yaitu Yesaya 40, ayat 31. Bisa nggak coba? Kita melihat apa artinya dari semuanya yang sudah digenapi itu, yang Tuhan Yesus katakan itu. Yesaya 40, ayat 31. Ini juga popular verse yang kita sering lihat, kita sering tahu. Yesaya 40, ayat 31. Coba, teman-teman. Ini agak panjang sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini bahannya semua ada, nggak usah dicatat. Nanti saya akan kasihkan ke Pak Alex. Teman-teman, biarlah kita sering sama-sama untuk kita mengenal lebih dan lebih. Tetapi ini kan, teman-teman, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali terbang tinggi, kekuatan sayapnya berlali, tidak menjadi lesu, berjalan, tidak menjadi lelah. Well, very good. Ini menyemangati kita, teman-teman. But do you know, kalau ayat ini, ini hanya apply pada saat ditulisnya itu. Tetapi now a day is even much more than this. Artinya apa? Kita bukan menanti-nanti Tuhan lagi, teman-teman. He is already inside us. We should proclaim that He is with me. Sedemikian rupa, sehingga aku bisa terbang lebih tinggi lagi. Kita berlari, tidak capek. Kita berjalan pun juga tidak merasa lelah. Hal-hal begini inilah yang harus menjadi sikap. Yang kita itu betul-betul expertise in his word. Yang kita betul-betul adalah ahlinya. Yang kita tahu apa arti sesungguhnya. Ini zaman lama, teman-teman. Ini perjanjian lama. Yaitu waktu itu masih dinanti-nantikan. Bukankah tadi itu ayatnya mengatakan, segalanya itu sudah dikenapi. Mengenai Kristus ini, menanti-nantikan Tuhan. Yang mana sekarang ini sudah dikenapi. That is how we should change our mind. That's how we should renew our mind. All the way, all the way, supaya kita betul-betul selalu mendapatkan makanan-makanan yang sehat. Back to the worst, teman-teman, yang tadi kembali ke slide-nya tadi. In our closing, kita katakan, teman-teman, bahwa inilah penting menjadi dasar. Bahwa di dalam hal-hal Kristus, itu segalanya sudah dikenapi. Dia sudah dalam kita, dia sudah datang, dia sudah hadir, dia sudah memenuhi kerajaannya, semuanya ini sudah diberikan. Kalau next opportunity, coba kita bedah, kita bicara hal-hal yang lain, supaya kita lebih kenal. Betul apa tidak? Supaya kita open talk, supaya kita belajar. Ini penting sekali karena yaitu instruksi-instruksi tadi itu. Yaitu di dalam dia, karena kalau di dalam dia, buahnya apa? Ya tidak lain buahnya buah Kristus. Kalau anggur itu adalah buahnya dari pokoknya. Nah, kalau pokoknya Kristus, buahnya apa? Tidak lain buahnya juga Kristus. Pengenalan soal Kristus itu. In closing, ayat yang terakhir, ayat 45. Tunggu. Lalu, ia membuka pikiran mereka. Gantilah sekarang ini, setelah kita memiliki fondasi yang kuat, yaitu segala sudah digenapi dalam Kristus, hal-hal mengenai Kristus itu, barulah setelah itu, Tuhan akan membuka pikiran kita. Mereka ini sekarang ganti pikiran kita. Membuka pikiran kita. Untuk apa? Supaya kita mengerti kitab suci dengan benar dan baik. Teman-teman, biarlah ini menjadi dasar yang baik. Setelah kita mendasari, meyakinin dengan baik. Dan ini firman Tuhan, bukan tafsiran, bukan kata-kata orang atau gimana, tetapi inilah his own very word dari Kristus yang memproklamasikan bahwa segalanya tentang dia sudah digenapi. Maka itu, dengan keyakinan, dengan semua pemahaman ini, dengan benar ini, barulah ia akan membuka pikiran kita. Jika kita tidak akan memahami bahwa benar-benar ini. Jika kita ini pasti akan mencong-mencong, kita pasti akan terbentur sana-sini hal-hal yang di mata Tuhan tidak menjadi kebenaran yang sesungguhnya. Biarlah, teman-teman, supaya ini menjadi dasar, dari situ kita dibuka pikiran supaya kita mengenal, mengerti, kitab suci dengan baik, dan seutuhnya kita diperbarui, kita terus dimultiplikasi oleh firmanya itu. Entah 100, 60, 30, it really doesn't matter. Selama apa kita bertumbuh benar di dalam dia. Terima kasih. Tuhan berkati, teman-teman. Puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati, teman-teman.